Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Faktor Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin membahas tentang pertemuan antara Ratu Adil dan Sang Hyang Antaboga Dimana sosok Ratu Adil ini terkenal sebagai sosok yang kuat dan rajin untuk lelaku Dan sosok Ratu Adil ini juga dikatakan sebagai sosok yang luar biasa di dalam lelakunya Dan suatu ketika, Sang Ratu Adil menjalani tirakat atau lelaku di Gunung Merapi Dan waktu Sang Ratu Adil lelaku di Gunung Merapi Sang Ratu Adil sebelum lelaku di sana, Sang Ratu Adil mengamati dulu lingkungan sekitar dia saat dia bertapa Jadi dia amati dulu sebelum dia bertapa lingkungan sekitarnya Dan Ratu Adil pun melihat beberapa sosok dan makhluk di situ Tapi Ratu Adil tidak terlalu peduli karena tujuan dia ke situ adalah untuk bertapa Dan lalu setelah Ratu Adil mengamati Ratu Adil, Ratu Adil langsung bertapa Mengganggu ketenangan Ratu Adil mengganggu ketenangan Ratu Adil saat bertapa Dan Ratu Adil melihat ternyata yang berbicara itu adalah cahaya putih terang yang ada di hadapannya Dan Sang Ratu Adil pun berkata kepada cahaya itu Supaya cahaya itu menunjukkan wujud jati dirinya Dan memberi tahu nama dia yang sebenarnya Dan dalam sekejap itu Cahaya itu berubah menjadi ular naga yang besar Dan ular naga itu pun bermahkota di kepalanya Lalu Sang Ratu Adil pun terkejut melihat wujudnya yang seperti itu Dan lalu tiba-tiba lagi Ular naga yang besar itu Yang memakai makota di depannya itu Dia berubah lagi Menjadi sosok manusia Sosok dewa Dan lalu Sang Ratu Adil menanyakan namanya Dan Sang Dewa itu menjawab Bahwasannya Nama dia adalah Sang Hyang Antaboga Dan Sang Hyang Antaboga ini merupakan Dewanya naga Atau Dewanya ular naga Dimana ketika Sang Hyang Antaboga ini berubah wujudnya di manusia Ternyata Dia menjadi manusia bersisi Walaupun dia menjadi manusia Tapi dia juga memiliki sisi Di sebagian tubuhnya Sebagai simbol Kalau dia adalah Dewa Naga Dewa ular naga Dan Sang Ratu Adil pun Menanyakan Kepada Sang Hyang Antaboga itu Atau Betara Antaboga itu Apa tujuan dia Menemui Sang Ratu Adil Lalu Sang Hyang Antaboga itu Mengatakan tujuan dia Menemui Sang Ratu Adil Di pertapanya Di Gunung Merapi Dan Sang Hyang Antaboga itu Mengatakan bahwasannya Dia Diutus Oleh Para Dewa Oleh Dewata Untuk memberikan Satu pusaka Kadewatan Satu pusaka Yang memiliki Kekuatan Dewa Satu pusaka Kadewatan Dan pusaka itu Berwujud Pedang Dan namanya adalah Pedang Kilat Pedang kilat ini Merupakan pedang Yang memiliki Kekuatan kilat Memiliki kekuatan Sambaran kilat Atau sambaran petir Dan pedang ini Mengeluarkan cahaya Yang terang Putih Bening Dan Sang Ratu Adil Pun Melihat pedang itu Dan Sang Ratu Adil Pun Mau Menerima pedang Kilat itu Pemberian dari Dewata Kepada dia Melalui Sang Hyang Antaboga Dan dimana Sang Hyang Antaboga Ini Juga Salud Juga terkesan Kepada Sang Ratu Adil Karena Begitu Kuatnya Sang Ratu Adil Di dalam Lelakunya Dan Sang Ratu Adil Itu pun Mengambil pedang Pemberian Para Dewata Dan Sang Ratu Adil Senang Menerima Pemberian Dewata Itu Karena yang dia berikan Adalah pedang Kadewatan Pedang Yang begitu Super Kekuatannya Itu sekian Informasi dari saya Pemberitahuan Mengenai Lelakunya Ratu Adil Dan pertemuan Ratu Adil Dengan Sang Hyang Antaboga Bagi kamu Yang belum Subscribe Tolong ya Subscribe channel ini Dan berikan Like juga Supaya channel ini Bisa maju Dan berkembang Buat kamu semua Karena Channel ini Dipersiapkan Untuk kamu semua Supaya kamu Mendapatkan Wawasan tambahan Dan ilmu-ilmu Baru Dari channel ini Dan terima kasih Bagi kalian Yang selalu mengikuti Langkah kaki Channel ini Dan terima kasih Pula bagi kamu Yang sudah Menonton sampai habis Terima kasih Saya ucapkan Sebesar-besarnya